Namun urutannya yang menyusui Nabi adalah pertama adalah Ibn W Kemudian setelah itu Thuwaibah budaknya Abu Lahab Thuwaibah budaknya Abu Lahab Yang dikisahkan bahwasannya Abu Lahab itu setelah mendapatkan kabar gembira dari budaknya bahwa Saudaranya yang bernama Abdullah melahirkan seorang anak laki-laki bergembira Sampai Thuwaibah itu dimerdekakan Gara-gara itulah ada yang memimpikan Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Suhaib Bukhari kisah ini Memimpikan bahwa karena gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Maka setiap sehari Senin hari kelahiran Nabi dimimpikan bahwasannya Abu Lahab diringankan Diringankan itu bukan dikeluarkan Kalau dari seratus di lapan puluh Sehingga terasa sekali Ini karena bergembira atas kelahiran Bukhari dan Nabi SAW Orang yang kafir abadi di dalam neraka saja Gara-gara kekembiraan dengan Nabi akan mendapatkan keringanan Jangan salah bukan dikeluarkan dari Bukan dikeluarkan dari neraka Tidak diringankan Itu kan dari sebuah mimpi Sebagian orang mengatakan mimpi tidak bisa jadi hujah Untuk hujah maulid Nabi SAW Ini orang yang suka maulidan itu kok pakai hujah mimpi Kami jelaskan Yang kita jadikan hujah bukan mimpinya Tapi yang kita jadikan hujah adalah Imam Bukhari menceritakan masalah itu di dalam kitabnya yang paling berharga Kalau memang bergembira kepada Nabi Atau kisah itu adalah kisah yang tidak boleh dimuat Imam Bukhari tidak akan memuat kisah itu di dalam kitab suhaib Bukhari Jadi jangan sekalah dalam berhujah Kadang kita menjadikan hujah maulid Nabi pakai kisah Abu Lahab Bukan Kisah Abu Lahab tidak bisa jadi hujah Karena memang mimpi Tapi yang jadi hujah adalah ikarnya Imam Bukhari Pengakuan Imam Bukhari tentang kisah tersebut Artinya Imam Bukhari bukan main-main Kalau memang itu jalah Tidak akan dimuat di kitab suhaib Bukhari Dan memang perlu kita menyuburkan kecintaan Membesarkan kegembiraan kita di saat kita Mendengar Nabi Kelahiran Nabi SAW Selamat menikmati Terima kasih.